Intro Salam, damai di hati Puji Tuhan, hari ini saya bisa membagi kasih dengan seros darah Dengan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Masmur Pasal 121 Ayat 4 dan ayatnya yang kelima firman Tuhan berkata begini Sesungguhnya tidak terelap dan tertidur penjaga Israel Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu Seros darah dalam hidup ini kita harus memiliki satu keyakinan Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan adalah Allah yang hidup Yang senantiasa memperhatikan, mempedulikan kehidupan kita manusia Memang kita sudah satu tahun lebih mengalami pandemi COVID-19 Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena memang pandemi ini bukan hanya terjadi di Kota Bitung di Indonesia Tetapi pandemi ini terjadi di seluruh dunia Dan banyak negara-negara mengalami persoalan yang begitu amat besar Termasuk juga kita yang ada di Kota Bitung Tetapi saya memberikan keyakinan kepada saudara-saudara sekalian Bahwa sesungguhnya Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup Seperti yang dikatakan oleh Pemasmur Bahwa Tuhan itu tidak pernah tertidur Bayangkan saudara-saudara Sejak dia menjadikan langit dan bumi Itu sudah beribu-ribu tahun lamanya Dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlap Tetapi di setiap saat dan waktu Dia memperhatikan kehidupan saudara-saudara Saya percaya hari-hari ini situasi, kondisi, kehidupan saudara mungkin terasa begitu amat sulit Pekerjaan yang tadinya berjalan dengan bagus Tetapi ketika pandemi COVID-19 itu melanda kita sekalian Maka akan terjadi pergumulan dalam bidang ekonomi, dalam bidang kehidupan keluarga Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara Jangan pernah khawatir Jangan pernah merasa kecewa dalam menghadapi kehidupan sekarang ini Karena sekali lagi Tuhan itu menjadi penjaga Israel Sebagai seorang penjaga dia selalu senantiasa memberikan hal yang terbaik, yang terindah Dan kemudian dia senantiasa berada di sebelah kananmu Itu pertanda bahwa dimanapun kita pergi dan berada Maka di situ Tuhan ada Tidak mungkin Alkitab mengatakan bahwa dia ada di sebelah tangan kananmu Tetapi dia tidak ada bersama dengan kita Nah oleh sebab itu saya memiliki satu keyakinan Bahwa pandemi COVID-19 ini ketika kita doakan bersama Pasti dia akan hilang secara sendirinya Dan tentunya satu hal yang paling penting Yaitu kita meyakini Tuhan itu tidak pernah tertidur Tidak pernah terelap Tetapi setiap setadan waktu dia senantiasa melihat, menilik kehidupan saudara Dengan catatan juga bahwa sebagai orang yang percaya kepadanya Mari kita berserah, kita berseru, kita bergantung kepada dia Sebagai sumber kehidupan kita Jangan ada kekhawatiran dalam hidup yang sedang sementara kita alami Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Tidak pernah membiarkan saudara-saudara Apalagi kita yang ada di kota Bitung ini Jangan pernah ada kekhawatiran Pasti Tuhan akan menyediakan segala sesuatu Yang menjadi pokok kebutuhan hidup kita Tuhan memberkati saudara-saudara Hari ini besok sampai selama-lamanya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!